Qawmal hadiruna ihtiroman didduyufi Telah berdiri para hadirin untuk menghormati para tamu Qawma fi'lun madin Qawma adalah fi'il madi Fi'il madi itu kata kerja lampau Dalam kitab Nahluwadi dikatakan bahwa fi'il madi adalah Kullu fi'lin yadullu ala husuli amadin fiz zamanil madi Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau Jadi kata Qawma ini bermakna dia telah berdiri Mabniyuna alal fathai Mabni dengan fathah Kita lihat huruf terakhirnya mim Dan mim ini harukannya fathah selamanya fathah Tidak pernah berubah menjadi kasurah Qawmi Tidak pernah berubah menjadi domah Qawmu Untuk kata yang bermakna dia laki-laki telah berdiri Kemudian alhadiruna Alhadiruna artinya para hadirin Fa'il Qawma dia adalah fa'il subjek pelaku kata kerja Qawma Apa fa'il itu? Fa'il itu dalam kitab Nahluwadi dikatakan Ismun marfu'un takut damahu fi'lun Wadan la'an aladir fa'anal fi'la Dia adalah isim kata alhadiruna ini isim Dari mana kita tahu ada al di awalnya Ada alif lam di awalnya Marfu'un setiap fa'il itu wajib marfu' ya Marfu' itu identik dengan domah Marfu' itu dibaca rofa' Takut damahu fi'lun yang didahului oleh kata kerja Lebih dulu ditulis kata kerjanya Baru isim yang berkodudukan sebagai fa'il tadi ya Wadan la'an aladir fa'anal fi'la Dan menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut Kata alhadiruna ini adalah pelaku perbuatan Qawma Marfu'un dibaca rofa' Marfu' identik dengan domah Jadi fa'il itu wajib marfu' Wa'alamatu rofa'ihi al-waw Dan tanda rofa' ini adalah waw Kita lihat di sini ada buruk waw Buruk waw ini adalah penanda bahwa Kata alhadiruna ini sebagai fa'il ya Tanda rofa'nya tidak domah Kenapa tanda rofa'nya bukan domah? Niyabatan aladir dohmati pengganti daripada domah Di'allahu jama' muzakar salim Karena dia adalah jama' muzakar salim Jadi kalau jama' muzakar salim itu Tanda rofa'nya dengan waw ya Apa jama' muzakar salim itu? Jama' muzakar salim adalah jama' banyak laki-laki Yang diakhiri Yang akhirannya huruf waw dan nun hatonya Dan iblul Wa'nun wa'ay wawun dan nun adalah pengganti Kita lihat di sini ada huruf nun ini Sebagai apa di sini? Sebagai pengganti Pengganti apa? Pengganti tanwin pada isi muzakar salim Alhadiruna ini jama' muzakar salim Isi muzakar salim adalah hadirun ya Huruf rawanya itu bertanwin ketika dia berupa isi muzakar Maka tanwin itulah yang diganti huruf nun ini Maka huruf nun ini tadi dikatakan sebagai A'i wadun atau pengganti daripada tanwin Kemudian Yahtiroman Apa yahtiroman tadi? Menghormati ya untuk menghormati Maf'ulun li'ajli Dia adalah maf'ul li'ajli Apa maf'ul li'ajli itu? Maf'ul li'ajli adalah Al-ismul mansub Alladhi yudhkaru bayanan Lisababi wuku'il fi'ni Dia adalah isim Kata yahtiroman ini adalah isim Dari mana kita tahu ini isim? Ada tanwin di akhiratnya ya Dia adalah isim mas'udara Mansubun Mansub dibaca nasab Mansub itu identik dengan fatah Kita lihat harukannya fatah Alladhi yudhkaru Bayanan yang disebutkan untuk menjelaskan Untuk menerangkan Menerangkan apa? Lisababi wuku'il fi'ni Sebab terjadinya perbuatannya Jadi Menghormati ini adalah sebab Si para hadirin berdiri Dia menjelaskan atau menerangkan Perbuatan berdiri ini untuk apa? Maka dikatakan Maf'ul li'ajli Atau Maf'ul min'ajli Maf'ul li'ajli Li'qoma Maf'ul li'ajli Untuk kata kerja Qoma Seperti yang sudah kita pelajari Bahwa Untuk Maf'ul li'ajli ini Atau Maf'ul min'ajli ini Dia isimnya harus berupa Mas'udara ya Harus berupa mas'udara Kemudian perbuatannya adalah Perbuatan hati Atau perbuatan perasaan Tidak boleh Perbuatan fisik Mansubun Mansub Setiap maf'ul li'ajli Itu mansub Mansub itu Dibaca nasub Identik dengan Fathah Wa alamatu nasbihi Fathah Dan tanda nasubnya adalah Fathah Kenapa tanda nasubnya Fathah? Karena kata Ihtiroman itu Berupa isim Mufran Kalau dia isim Dari sini Ya atau musana Maka tanda nasubnya Tidak lagi Fathah Tapi tanda nasubnya Adalah Ya Zoniru Adalah akhir Jelas di akhiran Daya Bunyinya Man Kemudian Harfu Jar Daya adalah Huruf Jar Huruf Jar itu Huruf yang menjadikan Kata sesudahnya Menjadi Majrur Menjadikan kata Sesudahnya Berharokat Kasrah Selain li Apalagi Ada Min Ilab An Ada Fi Rubba Ba Kaf Kemudian ini Lam Mabani Mabani Dengan Kasrah Kita lihat Harukatnya Kasrah Selamanya Harukatnya Kasrah Abduyufi Para tamu Ismun Majururun Ia adalah isim Majurur Kenapa Majurur Karena dilewati oleh Huruf yang Mengkasrahkan Huruf yang Mengkhofatkan Huruf yang Menjadikan kata Sesudahnya Majurur Wa ala Matujar Nih Kasrah Dan tanda jarnya Adalah Kasrah Kenapa Tanda jarnya Kasrah Karena dia Adalah Jamak Taksir Jamak Taksir itu Jamak Yang berubah Dari bentuk Mufrat Maka Tanda jarnya Adalah Kasrah Zohir Alal Akhir Jelas Di akhirannya Bunyinya I Kenapa Karena Akhirannya Bukan Alif Kalau akhirannya Alif Maka Tanda jarnya Dengan Kasrah Muqad Alal Alif Kasrah Yang dikira-kira Yang ditakdirkan Dengan Alif Karena Alif Itu Berhuzur Begitu juga Akhirannya Bukan Ya Akhirannya Ya Sama Tanda jarnya Dengan Kasrah Muqad Alal Ya Kasrah Yang ditakdirkan Yang dikira-kira Dengan Ya Karena Akhirannya Bukan Alif Bukan Ya Akhirannya Adalah Fah Maka Tanda jarnya Dengan Kasrah Zohir Alal Akhir Kasrah Yang jelas Yang nyata Di Akhirannya Yang jelas